Newcastle United seakan gak salah pilih menunjuk Eddie Howe sebagai pelatih terbarunya. Didatangkan pada bulan November lalu, pelatih asal Inggris ini menyelamatkan squad The Magpies dari jurang degradasi. Kini dia juga berhasil membawa Newcastle bersaing di papan tengah kelas men. Cetak gol, coba merangkumnya sebagai berikut. Di akuisisi Sultan Arab Pada tahun 2021 lalu, Newcastle United mengejutkan publik sepak bola dunia. Saat itu, pangeran Arab Saudi yakni Muhammad bin Salman mengakui sisi 100% saham The Magpies. Salman mengakui sisi squad The Magpies melalui perusahaannya yakni Public Investment Fund. Anak dari Raja Salman ini mengambil alih saham tersebut dari tangan Mike Ashley. Public Investment Fund sendiri harus mengeluarkan dana sekitar 362 juta euro atau 6 triliun rupiah. Hal ini pun menjadikan Newcastle sebagai klub dengan nilai akuisisi termahal. Squad The Magpies menduduki peringkat kedua di bawah keluarga Glazers. Saat itu, Glazers mengakui sisi Manchester United di tahun 2005 dengan mahar sekitar 878 juta euro. Dilansir dari ESPN, kepemilikan baru ini menjadikan Newcastle sebagai klub kaya raya baru. Sebab PIF sendiri punya kekayaan mencapai 320 miliar pound sterling atau sekitar 5 ribu triliun rupiah. Itu artinya, squad The Magpies punya kekayaan 13 kali lipat dari pemilik Manchester City. PIF pun bertekad menyulap Newcastle sebagai tim papan atas Premier League. Akuisisi ini membuat pendukung Newcastle merayakannya dengan suka cita. Saat itu, mereka berpesta di depan markas kebanggaannya yakni St. James Park. Saat itu, mereka terlihat berlompat-lompat sambil menyanyikan chance. Selain itu, para penggemar juga terlihat mengibarkan beberapa bendera yang didominasi dengan warna hitam dan putih. Newcastle United mengawali musim 2021-2022 lalu dengan hasil yang sangat buruk. Pada awal musim itu, squad The Magpies gagal meraih kemenangan dalam delapan pertandingan. Kekalahan beruntun ini membuat Newcastle memecat Steve Bruce dari kursi kepelatihan. Saat itu, Newcastle sempat dirumorkan akan merekrut pelatih kenamaan seperti Unai Emery dan Jose Mourinho. Namun, Newcastle memantapkan pilihannya dengan menunjuk Eddie Howe sebagai pelatih terbarunya. Nama Eddie Howe mungkin masih terdengar asing di telinga publik sepak bola dunia. Pasalnya, pelatih asal Inggris ini belum berpengalaman menukangi sejumlah klub raksasa Eropa. Nggak heran kalau saat itu Howe sempat diragukan oleh berbagai pihak. Salah satunya datang dari mantan pemain Chelsea yakni Chris Sutton. Ex-pelatih Lincoln City ini mengatakan kalau Howe bukan pelatih yang tepat bagi squad The Magpies. Alasannya karena sebelumnya dia sempat gagal membawa Bournemouth keluar dari jurang degradasi. Selain itu, Sutton juga menganggap Howe sangat buruk dalam hal transfer pemain. Pembuktian Eddie Howe Benar saja, Eddie Howe gagal meraih sejumlah kemenangan sejak menjalani debut pertamanya. Performa Newcastle pun dianggap masih sama saat masih diasuh oleh Steph Bruce. Howe bahkan sempat membawa Newcastle menempati juru kunci kelas semen. Nggak disangka, mantan pelatih Burnley ini mampu menyulap Newcastle jadi tim yang mendadak hebat. Saat itu, performa Newcastle langsung meningkat drastis. Dimana mereka nggak terkalahkan di lima laga berturut-turut. Sayangnya penampilan mereka sempat melempem pada bulan Maret lalu. Saat itu Newcastle gagal meraih kemenangan di tiga laga secara berturut-turut. Pertama, mereka dikalahkan Chelsea 1-0, Everton 1-0, dan ditutup pembantayan Tottenham Hotspur 5-1. Walaupun sempat tampil nggak konsisten, Howe kembali berhasil membawa Newcastle bangkit. Saat itu mereka mampu mengalahkan Arsenal dengan skor 2-0. Hasilnya, Newcastle pun dipastikan bertahan di kompetisi Premier League pada musim lalu. Skuad The Magpies menempati peringkat 11 kelasemen dengan mengumpulkan 49 poin. Hal ini seakan membungkam perkataan dari Chris Sutton yang sebelumnya sempat meremehkan kualitasnya. Rekrutan pemain yang dianggap sukses Keberhasilan Howe membawa Newcastle bangkit nggak terlepas dari sejumlah pembelian sukses. Di musim dingin lalu, The Magpies jadi klub yang paling sibuk dengan kedatangan lima pemain anyar. Saat itu Newcastle mendatangkan Kieran Trippier dari Atletico Madrid, Chris Wood dari Burnley, Bruno Guimaraes dari Olympique Lyon, Matarget dari Aston Villa, sampai Dunburn dari Brighton. Untuk bisa mendatangkan kelimanya, Newcastle harus menghabiskan dana mencapai 80 juta euro. Hal ini pun menjadikan The Magpies jadi klub paling boros di musim dingin lalu. Sementara dari kelima pemain tersebut, Kieran Trippier jadi sosok yang paling berpengaruh. Didatangkan seharga 14 juta euro. Trippier sukses mencuri perhatian dengan tampil apik. Terbukti, mantan pemain Atletico Madrid ini berhasil mencetak 2 gol dari 6 pertandingan yang sudah dimainkan. Padahal Trippier sendiri menempati posisi asli sebagai back sayap. Sementara pada bursa transfer musim panas ini, Howe kembali mendatangkan pemain-pemain berkelas. Mulai dari Alexander Isaac, Sven Botman, sampai Nick Pop dari Burnley. Para pemain anyar ini terbukti mampu memberikan kontribusi besar. Sebagai contoh, ada Alexander Isaac yang di awal musim ini sudah mencetak 2 gol. Howe yang sebelumnya sempat diremehkan, kini mendapat pujian dari Frank McAvenie. Mantan bintang timnas Inggris ini menilai Newcastle sudah tepat dalam memilih Eddie Howe. Selamatkan karir Karius Newcastle United mendatangkan Loris Karius dari Liverpool pada musim panas lalu. Saat itu, Karius didatangkan sebagai pelapis dari keeper kedua mereka yang mengalami cedera. Karius sendiri menganggur lama sejak kontraknya di Liverpool berakhir. Eddie Howe seakan mampu menyelamatkan karir Karius yang semakin hari semakin meredup. Pasalnya saat itu gak ada satupun klub yang mau menggunakan jasanya. Eddie Howe bahkan memuji Karius dan menganggapnya sebagai salah satu keeper yang berpengalaman. Hal ini pun jadi kesempatan terakhir Karius untuk kembali menyelamatkan karirnya. Seperti diketahui, nama Karius meredup sejak melakukan Blunder Fatal di final Liga Champions 2018 lalu. Blunder Fatal ini membuat Liverpool gagal meraih kemenangan di partai final. Pada laga itu, squad The Reds dikalahkan Real Madrid dengan skor telak 3-1. Konsisten di musim ini Berkat tangan dingin Eddie Howe, kini Newcastle tampil cukup apik di awal musim ini. Walaupun kerap meraih hasil imbang, The Magpies bisa bersaing di papan tengah klasemen. Mereka bahkan bisa menahan imbang Manchester City dengan skor 3-3. Squad The Magpies tercatat cuma menelan kekalahan saat dipermalukan Liverpool 2-1. Hasil yang cukup baik tersebut membuat Newcastle merangsak naik ke peringkat 7 klasemen dengan mengemas 11 poin. The Magpies bahkan disebut jadi penantang klub Big Six. Hebatnya, The Magpies juga cuma terpaut 3 poin dari Brighton yang kini berada di zona Liga Champions. Bukan gak mungkin Howe bisa membawa Newcastle ke Liga Champions musim depan. Itulah ulasan pembuktian Eddie Howe yang sebelumnya diremehkan. Bagaimana pendapatmu? Apakah Eddie Howe bisa membawa Newcastle ke papan atas klasemen? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini. Bagaimana pendapatmu di kolom komentar 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 di kolom komentar. Terima kasih.